Pemirsa sementara itu banyak kalangan mempertanyakan mengapa memilih infrastruktur sebagai fokus pemerintah dalam 5 tahun pertama. Dalam sejumlah kesempatan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Presiden ternyata memiliki sejumlah alasan lain mengenai pilihan program utama pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada 2014-2019 lalu. Presiden mengatakan infrastruktur merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Saat ini negara Indonesia masih berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya. Namun menurutnya infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sejumlah sarana seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Di balik itu semua terdapat manfaat dan arti lain yang diungkap oleh Presiden. Dalam proses pembangunan tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata di penjuru Nusantara akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur utamanya di daerah akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Yang pertama, saya ini terbiasa kerja fokus. Saya enggak mau kerja semuanya, dikerjain kemudian hasilnya enggak jelas. Lebih bagus fokus, tapi hasilnya bisa terukur. Ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks kompetitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain. Dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Ada pun yang keempat, Presiden Joko Widodo mengartikan infrastruktur sebagai sebuah pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat. Selain itu, Presiden melanjutkan, membangun infrastruktur berarti membangun peradaban. Menurutnya banyak budaya baru yang coba dikenalkan atau ditegaskan dengan adanya suatu infrastruktur baru yang belum pernah ada di suatu wilayah.